Halo guys, kembali lagi dengan aku, kali ini aku mau nonton BTS recording nya dari friendzone ya guys, lagu friendzone ya guys yang kemarin kita react, kita tonton bareng-bareng juga dari unity guys dan ini kita bakal nonton behind the scene dari recording nya bakal gimana ya guys, karena kan sebelumnya biasanya behind the scene dari pembuatan MV nya ya tapi yang kali ini adalah recording nya, ini baru pertama kali aku nonton dari unity yang untuk recording nya behind the scenes nya itu gimana ya jadi kita langsung aja untuk nonton recording nya behind the scenes dari recording lagu friendzone dan itu yang sangat catchy, video react nya sangat catchy ya, kita langsung aja untuk nonton unity sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys, aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe 3,2,1, kenapa kalau subscribe sih? karena subscribe itu gratis guys dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku, klik aja di videonya disitu banyak banget MV reaction yang aku buat terutama untuk kpop dan juga jpop, terutama 48 groups oke guys, kita langsung aja, tanpa pertama-lama lagi untuk nonton behind the scenes dari recording lagu friendzone by unity hmmm, the recording of friendzone halo teman-teman semua, kembali lagi di unity cam dan hari ini adalah hari yang spesial, jadi hari ini kita bakal recording lagu terbaru dari unity tapi ini bukan single ke-8, jadi kalau misalnya kalian mantengin twitter kita di unity ada sebagai official oh ya gila, di hymph oh ya gila, beryomph hmmm sehingga MV itu rep cyper yang kemarin hmmm 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 Dari deck-backing, agak rame, abis itu baru deck. Inggruf, yang bisa inggruf siapa? Iya, nih, ya, bos. Oh, ini baru pembagian suaranya, pembagian liriknya ya, makin baik. Makanya mau, apa ya, coba lagi buat suara gitu deh. Sekarang gitu, ya. Oh, besok ini di mana? Itu ya? Ya, ya. Harusnya mereka jadat-jadat demo-nya dong. Kalau udah siap mau deck, kemarin kita... Mau langsung take, suih. Hai, jadi kita habis briefing tadi buat pembagian lainnya siapa aja. Terus habis itu juga direncanain nanti kita take apa dulu, apa dulu. Terus seperti itu. Sekarang kita tinggal siap-siap aja langsung masuk studio rekam. Oke? Semangat hari ini dong. Hai, guys. Fanny. Sekarang pemotek yang baru. Oh iya, tetep ya. Yang nyanyinya tetep, apa kalau recording itu tetep satu per satu, guys. Gak bisa. Gak damen gitu. Cek, cek. Walaupun kayak keliatannya yang nyanyinya bukan siang. Sejak pendangan yang pertama, kau buat... Tandangan... Kau tadi yang gitu. Jadi kayak disawainnya ditirapin aja itu semuanya. Sejak pendangan yang pertama, Sejak pendangan yang pertama, kau buat aku jatuh hati. Hatiku yang biasa saja, buat jadi beranti. Oke. Dari kau aja ya. Kau buat, aku jatuh hati gak habis ya. Ini apa lirik? Par lirik apa sih? Par sentence. Par kalimatnya gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah juga langsung ganti gitu. Gak ulang dari awal. Oke. Karena hadirmu buatku bahaya. Di dekatmu dunia lebih indah. No matter if you and me tidak sehat. Kau selalu punya tempat dihasi. Yang terakhir tuh yang... Oh, 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 you and me. Oh, oh, oh. Itu, sorry, sorry kak. Emang dia harus jadi pembuka ya. Karena pembuka itu harus yang pintar nyanyi sih. Harus yang tahu nada itu yang penting banget. Ganti ya. Ganti ya. Stooky. Baru kayak kalau di lagunya ganti-gantian gitu loh langsung. Kau tak bisa terima kasih kekasihmu. Kau tak bisa terima kasih kekasihmu. Kau tak bisa terima kasih kekasihmu. Oke. Masih kealusan sih kalau aku bilang. Ya, coba ya. Emang suara dihalus sih. Ya, coba ya. Emang suara dihalus sih. Semua aja. Jadi ini single tujube kita. Single ini buat... Chan. Kalau udah sering makan dan kalian berserang-serangkan dikis, ya, akhir-akhir saya juga juga. Apa? Kopi lo guys. Tumakan. Special single. Ya, guys. Salah ruangan. Ya ampun. Terima kasih telah menonton! Oke jadi tadi aku baru nge-check bagian persangku Nanti aku juga bakal masuk lagi karena bakal ngambilin chorusnya sama rakannya Dan by the way ini lagunya kayak baru jadi malam gitu Makanya jadi aku tuh belum hafal liriknya Jadi ya tunggu liriknya fixnya, baru aku kalin Kan pasti mereka cuma denger demonya doang kayak cuma sedikit doang gitu Maka lagunya bakal gimana Beri full sih Wow 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 Bunsen Wow 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 Itu kayak kita denger mereka nyanyi sampah musik gitu ya Ganti pasien, mo taaf nih Ganti pasien Tentu Oke teman-teman sekarang kita sudah bersama dengan arrager dari single ini Ya bukan dia tapi dia Ya kita bersama akan ini Gimana akan ini? Aduk aja Nah sebenernya kalo sama ini baru pertama kali sama banget Waktu itu gue sih dapet udah musik gue sih Dari Iya dari kita Dari kita Dari yang bikin ya? Enggak, selesai yang bikin kalo banyak ya Dia yang keren Dia sebenernya menurut gue udah keren sih sebenernya Cuman mungkin ada beberapa Beberapa yang memasukkan, masukkan, 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 masukkan Akhirnya masuk masuk masuk, akhirnya jadi Karena kita tidak sejago itu kawan Aku suka dengin Aku yang musik Kan masih baru ya Kita harus juga sama-sama belajar Ini tuh Suasanya kan cheerful banget sih Dari beatnya, dari lagunya yang aku dapet juga udah Udah upbeat banget kan gitu Sebenernya kalo sejarah itu beat-beat kayak gini disebutnya disco sebenernya Disco sekarang Sekarang electronic dance music sebenernya Dari electronic dance music itu Aku tuh emang lagi lumayan lurik untuk Kayaknya ku pengen banget bikin music beatnya kayak gini deh Dan seru banget Dan kalian ternyata Tiba-tiba ngasih Dengan konsep yang kurang lebih similar wah Oh serius lo ini mereka yang nyitain sebenernya kak? Suatu yang menarik nih Terus dia lens ulang sama KDI-nya That's pretty cool Amin Udah pasti Udah Pak itu aja tuh Udah ga usah ditanya Buat kalian juga kan pasti Kalian pengen banget Diterima pasti Ya Selanjutnya Kayak gitu loh Oke Terima kasih banyak Kak Denny Sudah membantu kita Thank you Untuk menerima selanjutnya single ini Jangan lupa tungguin teman-teman semua Bisa ditawas Tom Udah ditawas Tom Dadah Sing Bisa ya lo gak tau? Bisa Satu Dua Sing Sing Oh kepentot Maaf betul sakit banget tuh Sweetsen Soalnya juga halus banget ya Ini yang gini Dia offline Lalu tiba-tiba Gini Ini soe kaji sandy ya tadi ya Sekarang nggak lanjut ya Oke Karena ajirmu Buat ku bahagia Tidakkan mudungnya lebih indah No matter if you will me Dia sehat Tuhan selalu punya tanpa di hati Selesai juga Setelah ini, bakal ada anak-anak yang lain Gue terekam, oke? Selesai Selesai ya Wow Tapi ku pelau Kudalam hatimu Kau tak bisa ku terima Aku jadi kekasihmu Oh, you and me Oh, you and me Karena hadirmu Buat ku bahan Yang di dekat mulutnya lebih indah Tapi lagunya emang karena update ya, karena serija gitu Emang kebanyakan yang ada sih, ini pasti Halo teman-teman, sekarang kita lagi di pertengahan rekaman Ini vokal deh, waktunya Iya Mereka pernah kali ini bersama kali kita dengan mereka, saat menyenangkan prosesnya Karena semuanya sangat mudah diarahin gitu kan Kita kan orangnya banyak maut gitu kan, jadi harus begini, harus begini Dan mereka kayak dengerin aja, gak tau sih dalam hatinya gimana Ada gak ya, buat untung gitu, sulitan buat nge-guardnya Atau memang semuanya, Alhamdulillah udah lancar aja gitu Alhamdulillah sih belum ada ya, karena kita belum sampai ke part yang pecah-pecah suara nih Harmonisasi belum, kalau solo-solonya sih semuanya Tapi, kira-kira soal warna suara dari member-member Unity menurut Om nih sebagai vokal director itu gimana sih? Seru-seru, seru-seru banget Dalam satu grup tuh punya banyak karakter gitu kan ya Tapi begitu disatuin mereka kompak gitu loh, suaranya tuh kayak bisa nyatu gitu loh Jadi memang harus beda-beda suaranya gitu Tadi aku denger ada yang kayak, ada yang emang dia, oh ini cocoknya nih lagu yang slow-slow nih gitu Oh ini lebih cocok lagu yang ini gitu, tadi disatuin tuh kayak bagus gitu loh Kayak asik, terakhir lah ada pesan-pesan yang mungkin buat unit Atau buat kita juga nih sebagai penyanyi baru di industri musik Atau buat Unity dulu ya Semoga sukses Terus membawa bendera boyband Indonesia tak keren gitu loh Semoga semua single-singglenya laku di pasaran Amin, amin, amin Terus dapet award, dapet pasaran yang macem Bapaknya semua yang baik-baik buat Unity Terus buat, apa sekarang? Unit Unit Tetap harus kompak gitu Harus selalu dukung Unity gitu Jangan bosen-bosen kasih semangat ke mereka gitu Karena mereka, aku lihat mereka pekerja keras banget sih gitu loh Jadi mereka wajib untuk kalian dukung Untuk kalian selalu semangatin, doain semuanya gitu Pokoknya sukses juga, salam buat unit, salam kenal Salam kenal Makasih om, kita ada ini om Unity gitu Iya pak caranya Unity Unity Halo teman-teman, kita dari Unity Makasih om Sama-sama Halo teman-teman Jadi tujuan kita berada disini adalah Untuk menjelaskan cerita yang ada di lagu Friendzone Punish Single 7B 7B Belum single ke-8 Tuh, berarti abis ini single ke-8 Sudah dipastikan Jadi ada seorang Manusia Manusia Entah laki-laki atau berapa-apa Jadi disini kita Membayangkannya laki-laki ya Kalau kalian mau membayangkannya berapa-apa Jadi ada laki-laki dia suka sama cewek Tapi dia tuh tau kalo misalnya sebenernya cewek ini tuh Gak bakal bisa menerima dia untuk menjelaskan Jadi yaudah Kalau misalnya emang gak bisa Oke Kita Friendzone aja Yang penting Friendzone nya ini Bakal berjalan lancar terus Dan mereka berdua ini bakal tetep dekat gitu Sampai kapanpun Oke Pokoknya buat teman-teman jawabkan Dari judul aja pun udah menceritakan keseluruhan isi lagunya gak sih? Kayak udah tau udah bakal isinya apa Jangan mendengarkan lagu ini dan support terus kita Support terus The Jazz Janganlah Tak perlu paksakan rasa Bertaman saja kita akan bahagia Tidak ada yang lu sepusing Jangan ini real be okay Real be okay Real be okay Karena hadirmu buatku bahagia Tidak ada yang lu lebih indah Se다 yang lu lebih indah . Jadi kita Nah sudah kita main裡面 Yang bagian yang berapa Yang besar Oh加 ke sadir . Oh dibagi gua ya kalau tidak berdelapan bakalan sempit banget tempatnya terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman untuk ikuti kita di sesi rekaman ini yaudah jangan lupa di dengerin lagunya ya terima kasih juga buat kakak-kakak semua yaudah jangan lupa like, komen, subscribe sampai ketemu di video selanjutnya dadah oke guys itu ya guys untuk behind the scenes recording lagunya friendzone ini ceritanya tentang friendzone tentang laki-laki yang tau kalau ditolak udah di ceritanya tadi sih pokoknya untuk behind the scenesnya ya kalau kalian yang unit ya unit pasti ada juga ya kan yang belum tau proses recording itu gimana gitu ya jadi ini salah satu proses recordingnya gitu karena aku juga beberapa kali nonton behind the scenes dari recording-recording idol lain juga gitu jadi ya mirip ya seperti ini gitu untuk recording itu kayak gini dan apa kayak mereka walaupun kayak di ganti-gantian kita bukannya bukan ganti-gantian gitu nyanyinya gitu untuk di mic-nya tapi emang solo sendiri-sendiri di suatu ruangan kecuali kalau emang bener-bener bareng oke guys itu aja untuk kita nonton bareng untuk behind the scenes dari recording ini karena masih anget banget makanya aku langsung aja react langsung aja aku tonton gitu guys itu aja untuk kita nonton barengnya terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan juga syarat kita bertemu kalian supaya kita bertemu kalian juga nonton dan bagi kalian yang ingin nonton reaction kalian bisa langsung ke channel aku cek youtube videonya bisa langsung klik playlist di atas untuk playlistnya unity guys terima kasih guys bye bye sub indo by broth3rmax